Intro Setelah menjalani perawatan kurang lebih selama 6 hari di rumah sakit, Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga nyatakan meninggal dunia pada Minggu 6 Oktober malam. Sebelumnya, Kapolres mengalami kecelakaan bersama Ajudan dan sopirnya di tol pembalang Batang pada selasa 1 Oktober dini hari. Dalam periswa tersebut, Ajudan dan sopir Kapolres meninggal di lokasi. Kapitum Mas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto saat dikonfirmasi membenarkan kabar ini. Artanto mengatakan Yoga menghubungkan nafas terakhirnya saat dirawat di rumah sakit Togorejo, Semarang, pukul 8 malam. Rencananya jenazah Yoga akan dimakamkan di Depok, Jawa Barat. Diberitakan sebelumnya, Yoga mengalami kecelakaan saat akan menuju ke Jakarta dalam rangka menjenguk kerabatnya. Mobil Toyota Fortuner yang ditumpangi oleh Yoga beserta Ajudan dan sopirnya menabrak bagian belakang truk muatan tiang listrik. Berdasarkan informasi terakhir, Jutlantas, Polda Jawa Tengah melakukan pedalaman untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Sopir truk tersebut juga telah dimintai keterangan. Yoga pun sempat menjadi salah satunya korban selamat. Kala itu dan langsung mendapat perawatan di Rumah Sakit Kim Batang sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Togorejo, Semarang. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!